Tidak sedikit negara yang menunjuk pelatih Anyar untuk mengerek tim ke penampilan terbaiknya di Piala Dunia nanti. Uniknya, beberapa di antara pelatih baru itu tak punya pengalaman di Piala Dunia. Selain pelatihnya yang belum pernah menukangi tim di Piala Dunia, ada pula negara yang memang baru mentas di Piala Dunia. Jadi, bagaimana kiprah pelatih debutan Piala Dunia itu nanti? Berikut pelatih yang layak dinanti kiprahnya di Piala Dunia 2022. Tim Naskamerun tidak akan mengulangi kegagalan tampil di Piala Dunia 2018. Tim berjuluk Lions Indomtables gagal ke Piala Dunia 2018 setelah imbang atas Nigeria di babak kualifikasi. Saat itu, Kamerun ditukangi pelatih dari Belgia, Hugo Bruce. Sebagai juara FKON, gagal ke Piala Dunia jelas mencoreng muka Kamerun. Mereka pun berbenah, Hugo Bruce dipecat dan asistennya, Rijobert Song, yang menggantikan. Periode pertamanya, Song hanya sebentar melatih. Kamerun lalu bergonta ganti pelatih. Dari Alexandre Bellinga, Clarence Seedorf, sampai Antonio Concecao. Tapi kepemimpinan yang terakhir hanya sampai tahun 2022. Jelang Piala Dunia, Kamerun kembali menunjuk Rijobert Song. Mantan pemain West Ham United itu akhirnya membawa Kamerun lolos ke Piala Dunia 2022 setelah mengalahkan Aljazair berkat unggul gol tandang. Ia memang belum mengantarkan trofi untuk Kamerun. Namun ia mengaku siap memberi perubahan. Song akan memanggil nama-nama mentereng untuk skuad Kamerun. Michael Ngadeu, Zambo Anguisa, sampai Copomoting adalah pemain yang ingin dibawa Rijobert Song ke Qatar. Selain Kamerun, Ghana juga tidak mau mengulangi kegagalan di Piala Dunia 2018. Tim berjuluk Bintang Hitam itu menunjuk pelatih anyar, Otto Ado. Penunjukkan ado ini cukup unik karena sang pelatih masih bekerja di tim pemandu bakat klub Bundesliga, Borussia Dortmund. Mantan gelandang Hamburg itu setelah memutuskan pensiun pada 2008, ia menggeluti sepak bola. Selain menjadi pemandu bakat Dortmund, Ado pernah menjadi asisten pelatih di tim muda Hamburg. Ado juga pernah mendampingi Dieter Hacking di Borussia Mönchengladbach. Lalu ia pernah menjadi asisten pelatih Denmark sekarang, Kasper Hülmann, saat dulu melatih Nordjylland. Kini ketika Dortmund mempersilahkan Otto Ado untuk dipinjam, ia langsung pergi ke Ghana. Awalnya Otto Ado hanya akan menjadi pelatih sementara, menggantikan Milovan Rajivak. Namun ternyata Ado diberi tugas menangani Black Stars di Piala Dunia 2022. Ex-pemain men's itu berhasil membawa Ghana lolos ke Piala Dunia 2022 setelah menahan imbang Nigeria 1-1 di leg kedua kualifikasi zona Afrika. Mohamed Kudus dan kolega bisa lolos karena unggul gol tandang. Selain di kualifikasi Piala Dunia, Otto Ado sudah memimpin Ghana di dua laga persahabatan. Satu berakhir kekalahan dan satu lainnya merebut kemenangan. Tim Raksasa dari Asia juga datang ke Qatar dengan sosok pelatih baru. Setelah tidak lagi ditangani Akira Nishino yang membawa mereka ke babak 16 besar Piala Dunia 2018, Jepang kini dilatih sosok pelatih baru, Hajime Moriasu. Pelatih kelahiran Nagasaki itu telah memimpin timnas Jepang dalam 57 pertandingan sejak pertama kali pada 11 September 2018. Di laga debutnya itu, Moriasu berhasil meyakinkan publik Jepang dengan kemenangan besar 3-0 atas Costa Rica di laga persahabatan. Meski begitu, di tangan Moriasu, Jepang sedikit kepayahan di babak kualifikasi Piala Dunia 2022. Tim Samurai Biru susah payah memperebutkan dua teratas di grup B babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Untung saja Jepang bisa memastikan diri lolos ke Qatar, tapi itu pun finis di peringkat kedua di bawah Arab Saudi. Dengan kata lain, Jepang tidak terlalu superior. Namun Hajime Moriasu tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Sebab sang pelatih setidaknya sudah mengantongi 39 kemenangan dari 57 laganya itu. Belum lagi kekuatan tim Nas Jepang kerap tak terduga. Tim Nas Subasa selalu teruji ketika menghadapi tim-tim besar. Di tangan Moriasu, Jepang pernah menaklukkan Serbia 1-0 di tahun 2021. Mereka juga mengalahkan Uruguay 4-3 tahun 2018. Salah satu kemenangan terbesar Jepang di tangan Moriasu adalah saat mencukur Myanmar 10-0 di kualifikasi Piala Dunia 2022. By the way, Moriasu menargetkan Jepang lolos hingga perempat final di Piala Dunia nanti. Tim Eropa seperti Spanyol kini juga ditangani oleh pelatih yang sejatinya tidak punya pengalaman di Piala Dunia. Adalah Luis Enrique yang menggantikan Fernando Hierro sebagai pelatih tim Nas Spanyol setelah kejadian di Piala Dunia 2018. Waktu itu pelatih Spanyol Julian Lopetegi dipecat persis 2 hari sebelum pertandingan pembuka Piala Dunia 2018. Hierro yang menggantikan berhasil membawa tim Nas Spanyol ke babak 16 besar. Sebelum akhirnya La Furia Roja takluk atas tim tuan rumah Rusia. Luis Enrique punya pengalaman menterengnya ketika menukangi Barcelona selama 3 musim, termasuk ketika Enrique berhasil membawa Barcelona juara Liga Champions. Meski sudah ditunjuk, Enrique sempat rehat jadi pelatih Spanyol, Robert Moreno menggantikannya. Akan tetapi untuk Piala Dunia 2022, Enrique kembali memegang tim Nas Spanyol. Enrique menyulap kembali La Furia Roja sebagai tim kuat di Eropa. Mantan pemain Barcelona itu sudah memimpin setidaknya 33 laga tim Nas Spanyol. Rinciannya 18 kali menang, 5 kali kalah, dan 10 kali berakhir sama kuat. Luis Enrique juga sudah membawa tim Nas Spanyol ke Final Four di ajang UEFA Nation League. Enrique juga membawa Spanyol ke semifinal Euro 2020 lalu. Jadi, mampukah Spanyol menemani Jepang ke babak gugur? Setelah kekalahan menyakitkan atas tim Nas Prancis di Piala Dunia 2018, tim Nas Argentina mulai berbenah. Meski setelah itu terjadi kekacauan di tubuh Albi Celeste, para pemain sudah tidak percaya pada pelatih sebelumnya, Jorge Sampaoli. Asosiasi Sepak Bola Argentina pun akhirnya memecat Sampaoli usai Piala Dunia 2018. Ada banyak nama mengkilap untuk menggantikannya. Mauricio Pochettino, Gallardo sampai Diego Simeone. Namun, EFA tidak memiliki kondisi finansial yang mumpuni untuk menebus pelatih-pelatih tadi dari klubnya. Alhasil, Lionel Scaloni yang ditunjuk. Sayang, di percobaan pertamanya, Scaloni menuai kegagalan di Copa America 2019. Namun, mantan pemain West Ham tidak putus asa. Ia terus merajut kembali armada Albi Celeste. Lionel Scaloni akhirnya membawa Argentina meraih dua trofi, Copa America dan Finalissima. Tidak hanya itu, di bawah asuhan Scaloni, Argentina tidak terkalahkan dalam 35 pertandingan. Mereka juga lolos ke Piala Dunia dengan meyakinkan sebagai runner-up di bawah Brazil. Jika negara-negara sebelumnya cuma pelatihnya yang belum pernah ke Piala Dunia, Kanada berbeda. Timnas Kanada sejak 1986 tak pernah lolos ke Piala Dunia. Tahun 2022 menjadi kesempatan Kanada dan pelatihnya, John Hartman, untuk membuktikan bahwa mereka bukan perpaduan sepele. John Hartman telah mengubah Kanada menjadi tim kuat dari zona CONCACAF. Hartman sendiri bahkan menjadi orang pertama di Kanada yang bisa membawa dua tim nasional ke Piala Dunia. Selain itu, Hartman memoles Kanada dengan tidak hanya mengandalkan satu-dua pemain dalam permainannya. Permainan kolektif yang dipakai Hartman. Hal itu terbukti ketika babak kualifikasi. Kanada bisa tampil mulus kendati di laga terakhir tidak diperkuat salah satu back sayap andalan mereka, Alponso Davies. Les Roches bahkan bisa lolos ke Piala Dunia 2022 setelah finis di peringkat satu zona CONCACAF. Dari pelatih-pelatih sebelumnya, Hansi Flick barangkali jadi yang paling berpengalaman di Piala Dunia. Sebab ia pernah membawa Jerman juara Piala Dunia tahun 2014. Hanya saja ketika itu, ia bukan menjadi pelatih, melainkan asisten Joachim Löw. Otomatis Piala Dunia 2022 menjadi ajang debutnya sebagai pelatih. Ia telah memimpin der Panzer sejak Agustus 2021. Hansi Flick sudah memimpin di Mannschaft dalam 15 laga. Rinciannya menang 9 kali, imbang 5 kali dan baru menelan 1 kekalahan. Meski punya sederet prestasi mentereng, tapi Flick sepertinya menanggung beban berat di timnas Jerman. Selain tampil buruk di UEFA Nation League, ia punya tugas mengembalikan maruah Jerman di kancah dunia. Sebab edisi sebelumnya, Jerman tidak lolos ke fase gugur. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!